Pemirsa pelaku UMKM jadi target perbankan dalam memberikan bantuan modal kerja. Pemberian modal kerja itu dijamin tidak sampai membebani pelaku UMKM. Direktur Utama Bank Kalbar Rokidi memastikan bahwa Bank Kalbar akan terus melakukan ekspansi dalam mendukung pemodalan para pelaku UMKM. Menurut Rokidi, pemberian modal kerja tersebut sama-sama memberikan keuntungan, baik kepada pelaku UMKM maupun Bank Kalbar. Rokidi menjelaskan kepercayaan pelaku UMKM kepada Bank Kalbar terus meningkat dari tahun ke tahun, seiring berbagai kemudahan yang diberikan sekaligus skema kredit yang ditawarkan semakin beragam. Dirut Bank Kalbar Rokidi mengumumkan pada tahun 2023, Bank Kalbar membukukan laba sebesar 463,99 miliar rupiah atau tumbuh 9,32 persen. Perbankan termasuk juga Bank Kalbar bahwa UMKM harus menjadi tumpuan kami dalam memberikan bantuan modal kerja kepada teman-teman, terutama dari para UMKM. Dirut Bank Kalbar Rokidi mengucapkan terima kasih kepada seluruh nasabah mitra kerja yang sudah setia untuk ikut andil dalam memberikan kontribusi dan membesarkan Bank Kalbar.